Pemirsa Indonesia Awards 2022 memberikan penghargaan kepada kota Madiun sebagai daerah terbaik dalam kategori Excellent Public Service Digitalization Initiative. Ya, sementara produsen makanan dan minuman AIS, Group Holdings berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Integrative Program of Mass Environment atau Program Pemberdayaan UKM Terpadu. Selamat malam Indonesia! Selamat datang di Indonesia Awards 2022! Inovasi dan kerja keras wali kota Madiun, Haji Maidi, bersama jajarannya lagi-lagi mendapatkan apresiasi. Kali ini kota Madiun diganjar penghargaan sebagai daerah terbaik Excellent Public Services Digitalization Initiative dalam acara Indonesia Awards 2022. Haji Maidi, wali kota Madiun mempersembahkan penghargaan ini pada seluruh warga kota Madiun karena telah mendukung kinerja pemerintah kota Madiun. Saya mendapatkan digital informasi khususnya kota Madiun dan upaya-upaya yang kita lakukan sampai saat ini luar biasa, menghasilkan yang luar biasa. Dan ini pun menjadi tantangan saya untuk ke depan akan lebih sukses dan akan lebih baik lagi. Harapan saya bahwa hari ini saya didukung semua masyarakat kita Madiun. Dukungan ini semalah yang sangat saya harapkan untuk ke depan baik warga kota Pemda maupun DPR kita yang selalu ikut mendukung kesuksesan kita bersama. Maidi menegaskan, digitalisasi ini tentu akan terus ditingkatkan mulai dari RT sampai ke pengusaha hingga pendidikan. Program pemberdayaan UKM terpadu berhasil mengantarkan ICE Group Holdings meraih Indonesia Award 2022 sebagai Integrated Program of Smash Empowerment. Award yang diberikan ini karena ICE Group Holdings telah berhasil membantu masyarakat Indonesia atau pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatannya dengan menjadi rekanan ICE Group Holdings. Menurut senior manager brand ICE Group Holdings, penghargaan ini menjadikan ICE Group Holdings sebagai satu-satunya produsen makanan dan minuman, khususnya ice cream, yang mendapatkan penghargaan di 2022 ini. Award ini sebagai bukti bahwa ICE telah membantu pemberdayaan UKM terpadu sejak keberadaannya di tahun 2016. Sejak berdirinya ICE 2016, ICE lalu menjalankan program bantuan peningkatan pendapatan UKM dan dengan membangun rantai pendingin seperti pabrik dan juga gudang pendingin dan kemudian kita juga meminjamkan freezer gratis kepada para UKM agar mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka untuk kehidupan lebih baik. Sehingga ICE ke depannya pastinya akan lagi lebih lagi untuk melangkur dan membantu semakin banyak UKM agar semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan lewat es krim ICE. Seperti para reseller, UKM bisa mendapatkan kebahagiaan dengan meningkatnya pendapatan dengan berjualan es krim dan juga konsumen bisa lebih mudah untuk menikmati es krim yang berkualitas dan inovatif. Dengan penghargaan Indonesia Award 2022, ICE Group Holding akan terus mengembangkan program pemberdayaan UKM dan membantu masyarakat ataupun reseller ICE dengan memberikan bantuan lemari pendingin untuk menjual produk ICE secara gratis serta terus mengembangkan pabrik yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputang, INews melaporkan.